1929 membawakan sebuah garapan Balaganyur dengan judul Teje Ing Kusara Jenggala Dua setengah abad yang lalu, tepatnya tahun 1765 Berdiri sebuah kerajaan yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan alang-alang Di bawah kekuasaan ide Dewa Gung Made Kerajaan tersebut diberi nama Kusara Jenggala Kuse adalah alang-alang, Ra adalah luas dan Jenggala adalah Tegal Yang saat ini daerah tersebut bernama Tegal Lalang Yang berada di Kabupaten Giyanyar Di mana kehidupan masyarakat tidak harmonis atau gerupuk Karena selalu diganggu oleh manusia sakti Dengan testi Didatangkanlah seorang maha patih dari kerajaan Sukawati Yang bernama Ki Gede Guang Untuk menjadi tabang wijang di kerajaan Kusara Jenggala Karena sinar kesatian Ki Gede Guang Bisa menaklukkan kekuatan manusia sakti atau testi Yang selama ini mengganggu kehidupan masyarakat kerajaan Kusara Jenggala Terinspirasi dari sejarah tersebut Penata mencoba menuangkan ke dalam sebuah garapan beleganyur Yang masih mempertahankan jajar pagah beleganyur Triangle yaitu kawitan, pengawak dan pengecet Dengan mengolah unsur-unsur melodi, ritme dan dinamika Yang dipadukan dengan pokal untuk mempertajam makna yang terkandung di dalamnya Terciptalah sebuah garapan beleganyur Yang diberi judul Kusara Jenggala Dimana teje adalah sinar dan kekuatan Kusara Jenggala Yang artinya sinar dan kekuatan di kerajaan Kusara Jenggala Penata Tabuh Imade Yoga Semadi SSN Penata Tari Ikomang Adi Pranata SPD MSN Dan sekegong budaya gita suara Seketeruna kerta budaya Banyar Tegal, Tegal Lalang Gianyar Mari kita sambut dan beri aplaus yang meriah Untuk penampilan nomor ini Kosong Sembilan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Ya demikian tadi penampilan nomor undi 9 Materi semua terima kasih Terima kasih